Kenapa harus menginter di atas nyawa itu? Tangis histeris Vivi Monica Pecah saat mendengar kabar putranya, Hendrik Jopinski, anggota KPU tewas diserang gerombolan orang tak dikenal di wilayah DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. Kabar meninggalnya Hendrik Jopinski membuat beberapa anggota KPU Banyumas mendatangi rumah duka di Jalan Sunan Ampel, Desa Kedung Malang, Kecamatan Sumbang Banyumas, Jawa Tengah. Pihak keluarga tak menyangka jika Hendrik yang bertugas di KPU 2019 lalu menjadi korban keburutalan gerombolan OTK. Di apa yang di staff? Di KPU ya. Staff KPU. Sebelumnya di mana itu? Sebelumnya dia kan di Talko Korea terus lulus, sempat kerja-kerja di 4 lain, terus kembali 2019 ke nyawaan PNS, terus keterima langsung dikirim ke KPU. Oh, tapi tugas pertama di Papua memang? Iya, langsung di Papua. Hendrik diserang gerombolan orang tak dikenal saat berjalan menggunakan motor bersama rekan kerjanya di wilayah DKI Yahukimo, Papua. Keluarga menanti kabar kepulangan jenazah Hendrik Jopinski dari Papua. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Kedung Malang, Banyumas. Tim Liputan Ainews melaporkan.